Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai selamat pagi teman-teman semuanya terlihat di depan kita ya jambu air kancing temen-temen dan sudah pada berbuah ini buah ketiga terlihat memang tingginya cukup satu setengah meter lah tingginya ya bersama potnya dan terlihat kumpulan buahnya yang udah besar ya satu kemudian dua yang tiga kemudian empat yang maksudnya udah berbuah ya maksudnya buahnya udah besar kemudian lima kemudian enam kemudian tujuh kemudian delapan ada lagi kah enggak ada kemudian yang pentil atau buah ya satu dua kemudian tiga kemudian empat kemudian lima enam tujuh lapan sembilan sepuluh sebelas ada sebelas Oh ini ada lagi nah jadi yang udah berbuah ada sekitar 10 10 ranting kemudian yang berbunga atau pentil ya sekitar 12 ranting jadi jambu air kancing ini identik dengan rujakan ya jadi jamunya kecil-kecil makanya dinamakan kancing dan ini udah buah ketiga pembibitannya kombinasi atau okulasi jadi memang dengan sejempol kaki batangnya memang Hai udah saatnya berbuah seperti itu jadi memang dia terlalu rimbun ya jadi ranting-ranting atau daun-daunnya ini harus sering di dirapikan harus sering dirapikan kemudian kita pakai pot 50 Hai nanti kita tambahin pupuk lagi teman-teman jadi ketika kita pingin menanam jambu air kancing di pot syaratnya memang pertama kali adalah bibit Hai mau dicangkok atau diokulasi yang pertama yang jelas adalah bibit Hai cuma juga kalau kita ngambil dari bibit yang nggak bagus ya pasti akan lama meskipun sejatinya jambu air kancing itu cepat berbuahnya gitu ya paling harus kena sinar matahari kemudian itu tadi dia terlalu rimbun gitu sehingga ketika daun-daunnya itu saling bertumpukan bertemu nah dari situ nanti menjadi sebuah sarang apa ya menjadi sarang hama teman-teman makanya harus sering dirapikan atau dijarankan sebisa mungkin daunnya karena daunnya kan terlalu rimbun Hai habisnya di hari-hari libur ya nanti kita rapikan kembali Hai punya daun-daun yang tidak berpotensi bagusnya sih dibuang saja gitu maksudnya ranting-ranting atau daun-daun yang udah tua banget dibuang saja teman-teman ini tingginya hampir 160 lebih ya sama potnya ya jadi setinggi saya sih hampir lebih Hai mantap sih jadi ini pas banget loh di tabu lampau kan dan memang udah saatnya berbuah semoga saatnya berbuah hai 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 mantap ya teman-temannya Oke demikian temen-temen review tentang jambu air kancing tabu lampau jambu air kancing ya teman-temen 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 ya teman-t